assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang selamat berjumpa kembali sahabat teman dan sahabat jp channel dimana saja berada sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah memberikan kritik saran dan komentarnya yang membangunnya tentunya dan untuk yang request tutorial tunggu saja mudah-mudahan saya sukses ya untuk uji coba dulu sebelum saya upload video tentunya saya akan uji coba dulu eh agar tidak terjadi masalah ya ketika kalian ikuti tutorial ini dan saya ucapkan untuk kalian yang sudah mendukung dan mensupport saya hingga saat ini terima kasih banyak terima kasih sekali ya sampai saat ini channel saya lebih lebih maju dan berkembang untuk kedepannya yang untuk video tutorial kali ini saya akan pasang custom rom atau istilahnya bisa dikatakan convert ya Samsung Note 9 convert ke global karena yang saya temukan ini Samsung Note 9 nya asli Korea jadi saya akan coba convert sistemnya ke rom global nah sebelumnya saya juga sudah memberikan atau menjelaskan bagaimana cara pasang TWRP dan root pada Samsung Note 9 n9 0 n ini sebelumnya ya sekarang gilirannya untuk mengganti sistem atau lebih tepatnya convert ya pada Samsung Samsung Note 9 n9 0 n ini baik bagaimana caranya langsung saja tapi seperti biasa luangkan waktu kalian sebentar untuk subscribe channel saya aktifkan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari saya JP channel selamanya baik kita langsung saja ini nih Samsung Note 9 nya seperti ini ya di sini saya akan coba pasang TWRP dulu setelah pasang TWRP kita akan flashing menggunakan custom rom atau kita akan apa install custom rom atau convert rom ini melalui TWRP ya tidak melalui Odin tapi melalui TWRP jadi kalian wajib memasang TWRP dulu dan kebetulan untuk Note 9 ini tidak membutuhkan unlock bootloader hanya memunculkan OM nya saja seperti sebelumnya yang yang sudah saya jelaskan pada pasang TWRP dan root kemarin ya Baik kita coba cek dulu hai 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 nah ini Note 9 ya ini Note 9 dan ini n960n ya nih n960n versi Androidnya 10 binarinya binari klik tiga dia ya Nah untuk bisa memasang TWRP ini kalian harus mengaktifkan mode pengembang dan juga mengaktifkan OM unlock dan juga USB debugging untuk OM unlock kalau misalkan eh wajib harus muncul jangan tersembunyi ya untuk om unlock nya kita coba aktifkan dulu mode pengembangnya nah mode pengembang telah diaktifkan kembali ke pengaturan terus Scroll kebawah disini ada pilihan pengembang ketuk nah disini OM unlock nya belum muncul ya menu OM unlock nya belum muncul kalian munculkan ya kalian aktifkan dan juga kalian munculkan kalau misalkan menu OM unlock nya masih belum muncul ya walaupun sudah aktif tapi belum muncul saya yakin pada Odin akan error nih di bagian USB kita aktifkan dulu nah cara mengakai memunculkan dan mengaktifkan OM unlock kita eh sambungkan device nya ke WiFi dulu atau bisa menggunakan data seluler oke ini WiFi sudah aktif kita coba eh cek ya menu OM unlock nya nah ini menu OM unlock masih belum muncul ya kita ulang dulu baik tunggu sebentar ini untuk memunculkan menu OM unlock walaupun OM unlock nya sudah aktif tapi kalau misalkan tidak muncul saya yakin pada Odin pada flashing TWRP di Odin akan error ya nih kita coba 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 cek lagi menu memang love enjoy plannya Apakah sudah muncul dan nah nih buka kunci OM sudah muncul ya ini buka kunci M ini sudah aktif tetapi munculkan buka kunci IM nya kalau sudah seperti ini kita masuk ke mode Odin ah untuk Note 9 kan ada tombol Beats Bayah sama lebih sebaik kita tekan dan tugas Oke tombol follow volume bawah tombol volume bawah dan tombol BXB kita tekan bersama-sama untuk masuk Odin setelah itu sambungkan device-nya ke laptop atau ke PC seperti ini nah tunggu sebentar nah ini sudah masuk Odin kita tekan sekali volume atasnya dia akan masuk ke mode Odin sekarang kita akan coba ngecek ya pertama kita akan flashing file TWRP dulu kita coba buka file-nya dan ini ada tiga saja ya ini file TWRP nya dan ini Odin untuk flashing TWRP dan ini custom romnya ya nih custom rom atau biasa disebut dengan convert ya convert global seperti ini ini ada banyak nih custom romnya untuk Note 9 ini kita ekstrak Odinnya untuk memulai proses flashing TWRP Oke tunggu sebentar ya Nah ini disini sudah ID.com nya sudah ada di kom3 ya ini ID.com yang dipakai Samsung Note 9 kita kita pilih option dan ini auto reboot kita wajib hilangkan checklist auto rebootnya kita wajib ya hilangkan dengan saja kita pilih menu ap dan kita arahkan ke ini file TWRP ini ya TWRP ini kita masukkan oke nah setelah file TWRP sudah masuk klik start klik start untuk memulai proses flashing TWRP ini seperti ini jalan Oke ini sudah pas kan tapi device masih mode Odin walaupun ini pas ya udah selesai tapi tapi memang apa namanya HP masih belum ribut atau masih dalam keadaan posisi tampilan Odin abaikan saja enggak papa karena apa karena auto reboot kita hilangkan jadi tidak dia tidak ribut secara otomatis ya kita close Odinnya nah sekarang kita akan masuk ke mode TWRP dulu mode TWRP yang sudah kita buat tadi caranya tekan volume atas volume bawah tombol Bixby dan tombol power jadi ada empat ya volume atas volume bawah tombol power volume atas volume bawah tombol Bixby dan tombol power kita tekan bersama-sama nih kalau misalkan layarannya sudah off kita tekan kita lepaskan hanya tombol volume bawah saja tapi kalau misalkan logo Samsung nongol kita lepaskan tombol power saja dan untuk volume atas dan tombol Bixby tetap ditekan sampai muncul mode TWRP kita coba ya Bixby bawah power atas power nih seperti ini layar off kita lepaskan hanya tombol bawah saja layar off kita lepas tombol bawah logo Samsung muncul lepas tombol power dan tunggu sebentar dia masuk ke mode TWRP seperti ini oke nah setelah masuk ke mode TWRP seperti ini kita swipe dulu kita pilih wipe kita pilih format data ya terus kita masukkan passwordnya yes Oke baik Nah setelah itu kita kembali ke tampilan TWRP utama terus pilih reboot pilih recovery dan pilih download install nah sekarang kita akan kopikan custom rom atau convert romia n960n ini ke internal memory kita swipe dulu kita swipe sekarang kita sambungkan untuk copy custom romnya nah sebentar mungkin kalau misalkan ini copy proses copy pastinya agak lebih lebih lama nanti akan saya percepat saja videonya ya agar tidak terlalu kepanjangan saya akan kopikan dulu custom romnya tak lepaskan dulu ya HPnya ya kita lepaskan HPnya baik ini masih mode TWRP ya setelah itu kita pilih install nah kita sentuh nih ininya kita sentuh terus swipe untuk memulai proses flashing rom convert n960n ini sudah autoroute jadi kalian tidak usah root lagi begitu dia tampilan ke homescreen dan berhasil memasang custom rom HP ini sudah terouting secara otomatis kita pilih English next terus terus next ya oke next agree next next ini biarkan saja ini biarkan saya CSC nya SSP ya seperti ini biarkan jangan di jangan dirubah pokoknya kalau dirubah dia akan restart jadi biarkan secara default saja seperti ini oke next 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 lagi nah ini terserah kalian ini opsional ya saya ignore saja ya next next oke oke next nah sekarang akan memulai proses flashing nih proses flashing nya seperti ini ini proses flashing nya membutuhkan waktu ya agak sedikit lama jadi kalau misalkan kalian teliti dan benar saya yakin akan sukses selesai dan berhasil kita tunggu sampai selesai proses flashing custom rom ya oke ini sudah selesai nih installation is complete ini sudah selesai pemasangan convert global rom Samsung Note 9n 960n ini sudah selesai kita pilih next dan disini ribut ribut now jangan yes jangan yes ya kita pilih no saja untuk ribut now jangan yes tapi pilih ribut no saja no oke nah setelah no kita swipe dulu terus kita tombol home ini tombol home TWRP pilih ribut pilih sistem pilih download install selesai ya yang tadinya ini Samsung Korea atau band LTE dia tidak ada dan digantikan dengan boot logonya itu boot logo itu normal Samsung nih seperti ini nih ya Nah seperti ini oke mudah-mudahan tidak boot loop mudah-mudahan tidak restart karena sebelumnya saya sudah uji coba dan berhasil sukses normal bohoknya ya silahkan kalian teliti saja kalau misalkan kalian ikuti caranya atau kalian ingin mengikuti tutorial ini baik kita tunggu sampai boot up selesai alhamdulillah ini sudah boot up ke tampilan pilihan bahasa seperti ini setelah saya sukses ya memasang custom room atau convert room Samsung Note 9 n960n yang tadinya ya eh Samsung Note 9 n960n eh saya akan coba cek versinya ya kita eh apa ini dulu baik kita set up dulu ya kita set up dulu untuk memastikan saja bahwa ya ini Samsung Note 9 koreanya sudah hilang dan sekarang Samsung Note 9 nya sudah global ya kalau misalkan kalian teliti atau kalian mendengarkan jadi jangan melihat videonya saja kalian dengarkan penjelasan saya agar kalian juga bisa berhasil ya seperti saya nah seperti ini sudah selesai kita coba cek langsung ya pada eh serinya apakah dia ganti serinya atau karena ini ini dia sudah apa namanya sudah otomatis root ya ini magis manajernya sudah otomatis tapi magis manajernya minta update jadi saya akan coba update dulu tapi sebelumnya saya koneksikan sebentar saya ganti ini dulu ya saya akan koneksikan HP ini ke Wifi ya tapi sebelumnya saya akan coba ini dulu aktifkan mode pengembang dulu ya nomor versi ketuk beberapa kali nih baik nah nih lihat yang tadinya n90n sekarang jadi ganti n960f ya nih comfort global baik coba kita apa aktifkan juga aktifkan dulu ya mode pengembangnya nih USB debugging untuk WM Unlock karena sudah selesai tidak ini opsional saya akan coba aktifkan dulu ke Wifi nya ini Wifi sudah aktif ya sekarang kita akan update dulu magisnya kita update dulu magis jadi custom room ini ini adalah sudah autoroute kalian tidak usah routing ya kalian tidak usah routing lagi karena custom room atau convert room Global Samsung Note 9 ini sudah termasuk di dalamnya magis manager untuk proses routing nih seperti ini biarkan dia restart selama lima detik biarkan saja ya tunggu selesai sampai-sampai eh dia boot up kembali ya Nah dan disini yang tadi yang tadinya boot logonya itu ada ngeband LTE sekarang hilang dan sekarang sudah diganti menjadi Samsung official ya nah sebentar hai 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 Haiona hai 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 sini sudah kembali dan sekarang kita coba cek lagi ya file magisnya nih file magisnya dan sekarang sudah selesai semuanya proses convert room dan juga TWRP yang terakhir adalah pemasangan magis atau root ya nih seperti ini sudah selesai semuanya silakan kalian ikuti dengan teliti jangan lupa dengarkan penjelasan saya agar kalian berhasil juga memasang convert convert room Samsung Note 9 n960n menjadi n906 f untuk kesempatan hari ini ya sudah saya sediakan jangan lupa dukung status dengan subscribe kalian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update terbaru dari saya JP channel selamanya tunggu video tutorial saya berikutnya terima kasih dan salam Terima kasih telah menonton